Pendekar Mabuk Jilid 16 G.W.A. Tekong merasa terkejut dan ragu-ragu Bagaimana ia bisa mengangkat sumpah untuk membalas musuh-musuh gurunya? Sedangkan musuh ayahnya pun ia tidak mau membalasnya karena ternyata bahwa putri musuh ayahnya bukan orang jahat Akan tetapi ia tidak berani membantah dan dengan cerdiknya ia mengulangi kata-kata suhunya dengan sedikit tambahan Dan juga Teotsu akan membasmi musuh-musuh suhu yang jahat Ia sengaja menambah kata-katanya yang jahat sehingga kalau kelap ia mendapatkan bahwa musuh suhunya bukan orang jahat Ia tidak usah membalas dendam dan berarti ia tidak melanggar sumpahnya Kalau musuh suhunya memang jahat, jangankan menjadi musuh suhunya, biarpun tidak menjadi musuh, sudah menjadi kewajibannya untuk membasmi orang jahat Memang Guat Kong benar-benar cerdik dan berpikiran luas Bu KWI Sian Jin tertawa-tawa senang dan berkata kepada muridnya yang masih duduk di atas tanah Bersilah sambil memukul-mukulkan pikulannya pada tanah keras Guat Kong kau tak ku sangka-sangka adalah penemu dari ilmu silat sineng kiam hoat yang kukira telah lenyap dari permukaan bumi ini Aku tahu bahwa dulu yang mendapatkan kitab pelajaran ilmu pedang itu adalah Leng Poing atau Bu Eng San, si dewa tanpa bayangan Akan tetapi ia menjadi gila dan entah kemana ia buang kitab itu Tak tahunya, kau yang mendapat jodoh dan mewarisi kitab itu dan telah pula mempelajari ilmu pedangnya yang luar biasa Ketahuilah bahwa sineng kiam hoat ini pada seratus tahun yang lalu menjadi ilmu yang paling terkenal di barat Akan tetapi masih belum dapat mengalahkan pengaruh ilmu tongkat sineng kiam hoat dari timur Sucowemu, nenek moyang guru, yang menciptakan sineng kiam hoat adalah saudara seperguruan dan keduanya selalu berusaha untuk menang sehingga entah berapa kali kedua ilmu itu diadu Betapapun juga, dibandingkan dengan ilmu-ilmu keluaran berbagai cabang persilatan, kedua ilmu itu tidak akan kalah Selain Gobi, Kunlun, Taikek dan Hoasan yang berkembang luas dan telah terkenal Maka para ahli persilatan maklum bahwa di empat penjuru terdapat sineng kiam hoat dari barat Sin hong tung hoat dari timur, pat kuat su hoat Ilmu golok pat kuat dari utara dan im yang siang kiam hoat Ilmu pedang berpasangan im yang dari selatan Keempat ilmu silat ini tingkatnya sedemikian tinggi sehingga tak usah menyerah terhadap cabang-cabang persilatan yang manapun juga Oleh karena semua ini adalah ilmu silat khusus Sineng kiam hoat khusus pelajaran pedang Sin hong tung hoat pelajaran tongkat Pat kuat su hoat permainan golok dan im yang siang kiam hoat permainan pedang berpasangan Tidak seperti cabang-cabang persilatan yang selain mempelajarkan banyak macam permainan sehingga tidak dapat mencapai tingkat tinggi Juga mereka menerima murid secara serampangan saja sehingga terbukti sekarang terdapat kekacauan dan permusuhan antara Gobi dan Hoasan Mendengar ucapan suhunya yang panjang lebar itu Diam-diam guat kong merasa girang karena ternyata bahwa sekali-kali suhunya bukanlah seorang gila seperti yang disangkainya semula Memang suhunya mempunyai watak dan sikap yang aneh sekali akan tetapi setelah ia bicara Ternyata bahwa suhunya yang memiliki pengetahuan yang luas tentang keadaan di kalangan keng o Akan tetapi agaknya yang mendengar pembicaraan Bok Kwei Sian Jin tadi bukan hanya guat kong seorang Karena tiba-tiba terdengar suara orang mencela Bok Kwei Sian Jin, kau masih saja amat sombong dan tidak memandang kepada golongan lain Berbareng dengan habisnya perkataan ini Orang yang bicara ini muncul dan ternyata bahwa ia tadi bersembunyi di atas pohon yang besar Agak jauh dari situ sehingga guat kong merasa kagum karena orang itu mempunyai pendengaran yang amat tajam Serta mempunyai gerakan yang amat cepat Ia memperhatikan dan orang ini adalah seorang tosu, pendeta penganut agama tu Yang bertubuh tinggi kurus bagaikan pohon bambu, keningnya telah penuh keriput dan giginya telah hompong semua Akan tetapi anehnya, kedua pipinya kemerah-merahan dan sehat sekali Sedangkan rambut dan kumis jenggotnya yang panjang semua masih hitam seperti dicat Di punggungnya tergantung sebuah tongkat yang gagangnya berbentuk kepala naga Melihat tosu ini, Bok Kwei Sian Jin tertawa terkekeh-kekeh dan bangkit dari duduknya Aha! Sin Seng Chu, tidak saja kau kelihatan makin muda Akan tetapi hatimu bertambah muda saja Kemudian ia berkata kepada guat kong yang juga sudah berdiri Muridku, inilah tokoh Hoa San Pai, orang pertama yang menimbulkan kerusuhan antara Gobi dan Hoa San setelah ia mengalahkan Seng Leho Siang Agaknya ia masih saja beradat keras Lihat saja matanya ditujukan kepadaku dengan penuh kehendak menguji kepandayan Hahaha! Mendengar nama ini, guat kong menjadi terkejut dan memandang dengan penuh perhatian Kalau tosu itu pernah mengalahkan Seng Leho Siang, tokoh Gobi Pai yang pernah dijumpainya itu, dapat dibayangkan betapa hebat dan tingginya ilmu kepandayan tosu ini Sementara itu, Sin Seng Chu ketika mendengar ucapan Bok KWI Sian Jin tadi, tertawa bergelak lalu berkata Bok KWI Sian Jin, agaknya kau masih mengandalkan ilmu tongkatmu Sin Hang Tung Hoat Mari-mari kita boleh main-main sebentar untuk saling mengukur sampai di mana kemajuan masing-masing Sambil berkata demikian, kedua tangan tosu itu bergerak dan tahu-tahu tongkat kepala naga itu telah berada di tangannya Kembali Bok KWI Sian Jin tertawa, Sin Seng Chu Sebelum kita tua sama tua bermain gila dengan pedang harap Kasuka berlaku murah sedikit kepadaku dan menguji kebodohan pemuda yang menjadi muridku ini Kalau dia bisa bertahan sampai 20 jurus menghadapi Liyong Tau KWI Tung, tongkat iblis kepala naga, di tanganmu Aku takkan menganggapmu bodoh lagi Kemudian kakek itu tanpa menanti jawaban Sin Seng Chu, berkata kepada Kuat Kong Hayo kau cabut pedangmu dan hadat pitosu ini dengan baik Sampai 20 jurus dianggiam Sin Seng Chu merasa mendongkol karena hendak diadu dengan murid kakek itu Akan tetapi ia pun merasa heran sekali karena mengapa Bok KWI Sian Jin yang menjadi ahli ilmu silat tongkat Tiba-tiba mempunyai murid yang menggunakan pedang Maka ia segera menjawab sambil tersenyum Baik, baik, kau majulah anak muda harap Toti yang suka berlaku murah hati kepada Teo Chu Kata Kuat Kong dengan hormat karena maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang tokoh Hoasan Pai yang tinggi ilmu silatnya Ia diberi waktu untuk melawan sampai 20 jurus Maka ia merasa penasaran, karena benarkah ia tidak kuat menghadapi Tosu ini dalam 20 jurus saja? Dengan pikiran ini, ia lalu maju dan mulai menyerangnya dengan gerak tipu yang lihai dari Sin Seng Kiam Hoat Pertama-tama ia menyerang dengan tusukan pedang pada leher Tosu itu dalam gerak tipu Sineng Chiyo Chu Garuda Sakti rebut mestika, dan ketika Tosu itu mengelak sambil gerakan tongkatnya yang aneh itu untuk menyebek pedang Ia segera menarik kembali pedangnya dan membuka serangan kedua dengan gerakan Sineng Hian BWE Garuda Sakti memperlihatkan ekor Gerakan kedua ini dilakukan dengan membalikan tubuh lalu tiba-tiba pedang diluncurkan dari bawah lengan kiri dengan tidak terduga-duga dan cepat sekali Bagus serusin Seng Chu memuji karena ia benar-benar tertegun melihat gerakan yang cepat dan aneh ini Sehingga ia harus cepat menggerakkan tongkatnya untuk melindungi dadanya yang hendak disate Tak pernah ia menyangka bahwa pemuda ini memiliki gerakan pedang yang demikian aneh dan cepat Maka ia segera berseru keras dan sebentar saja tongkat kepala naga di tangannya menyambar-nyambar ke atas dan ke bawah Mengurung guat kong dengan sinarnya Tongkat itu kini seakan-akan berubah menjadi belasan batang dan semua mengancam jalan darah dan bagian yang berbahaya dari tubuh guat kong Pemuda ini terkejut sekali dan cepat mempergunakan ginkangnya dan mengerahkan seluruh kepandainya untuk melakukan perlawanan Ia mengeluarkan gerakan Sineng Tiam Hoat yang paling sukar dan tinggi setelah ia putar-putar pedangnya dengan gerakan Hwe Eng Ko Anjit, Garuda terbang menutup matahari, barulah ia dapat pecahkan serangan Tosu yang lihai itu Sin Sencu adalah seorang Tosu yang terkenal mempunyai watak keras tidak mau kalah Ketika tadi menerima permintaan Bok Kwe I Sian Jin untuk menghadapi pemuda itu Ia memandang rendah dan merasa pasti bahwa ia tentu akan berhasil mengalahkan pemuda itu sebelum 20 jurus Kini melihat betapa 10 jurus telah berlalu tanpa ia dapat merobohkan lawannya Ia menjadi penasaran sekali berbareng kaget Ilmu pedang pemuda ini benar-benar lihai sekali dan tingkatnya tidak berada di sebelah bawah ilmu tongkatnya Kalau pemuda ini sudah begini lihai, tentu Bok Kwe I Sian Jin telah memiliki ilmu silat yang tak dapat diukur tingginya Ia heran sekali karena ia belum pernah mendengar kaget itu memiliki ilmu pedang Dan ketika ia memperhatikan ilmu pedang dari Guat Kong, ia makin menjadi haran Sambil berseru keras karena hatinya mulai menjadi panas, Sin Sencu lalu menyerang makin hebat Dan kini ia mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk merobohkan pemuda itu Biarpun untuk dapat mencapai maksudnya itu ia harus memukul hancur kepala lawannya yang muda Ia maklum bahwa terhadap pemuda ini ia tak bisa main-main dan berlaku murah karena tanpa penyerangan yang sungguh-sungguh dan mati-matian Agaknya tak mungkin ia akan dapat mengalahkan pemuda ini, jangankan hendak merobohkannya dalam 20 jurus Sebaliknya, sungguh pun Guat Kong dapat mengimbangi permainan tosu itu, akan tetapi ia merasa betapa beratnya menghadapi lawan ini Tiap kali tongkat itu menyerempet pedangnya, ia merasa seakan-akan lengannya menjadi kaku Akan tetapi Guat Kong memiliki ketabahan luar biasa yang membuat hatinya tenang dan matanya tajam waspada sehingga biarpun ia terdesak hebat Akan tetapi ia masih belum berada dalam keadaan berbahaya dan masih sanggup menangkis atau mengelak sambil melakukan serangan balasan yang tak kalah lihainya Biarpun kedudukannya kalah kuat karena selain kalah tenaga, juga kalah pengalaman dan keuletan Akan tetapi ia dapat membalas tiap serangan sehingga boleh dibilang bahwa pertempuran itu tak terlalu berat sebelah dan cukup ramai Dua puluh jurus telah lewat tanpa ada yang terkena senjata Dua puluh lima jurus, tiga puluh jurus Tetap saja Guat Kong dapat mempertahankan diri Tiba-tiba Sin Seng Chu melompat mundur dan menahan tongkatnya Sedangkan Guat Kong dengan hati lega juga berdiri dan menjura terhadap tosu itu Boka Wee Sian Jin, Sin Seng Chu menegur dengan muka merah Jangan kau main-main, siapakah sebetulnya pemuda ini? Bukankah ilmu pedangnya itu Sin Eng Kiam Hoat Boka Wee Sian Jin tertawa puas Hahaha, matamu tajam juga, Sin Seng Chu Memang dia ini ahli waris Sin Eng Kiam Hoat Dan sekarang dia juga calon ahli waris Sin Hang Tung Hoat Boka Wee Sian Jin, kau berlaku tolol, kata Sin Seng Chu mengejek Bukan aku merasa takut kepada Sin Eng Kiam Hoat digabung dengan Sin Hang Tung Hoat Akan tetapi, dengan terpisahnya kedua ilmu itu Kalau yang satu terbawa sesat, yang lain dapat menahannya Kalau tergabung dalam diri seorang, lalu ia bermata gelap dan menjalani lorong kesesatan Bukankah sama dengan mencari penyakit Sin Seng Chu, kau berpandangan picik Aku tidak sembarangan menurunkan ilmu kepada orang yang lemah iman Tidak seperti kau dan golonganmu yang mengobral kepandayan kepada siapa saja yang mau belajar Sehingga banyak anak muridmu yang memancing kekacauan dan permusuhan Bagaiku seorang murid yang baik lebih berharga daripada seribu orang murid yang tak benar Bukkawai Sian Jin, masih saja kau memperlihatkan kesombonganmu Sebetulnya sampai di mana sih, kelihayan Sin Hang Tung Hoat? Seakan-akan di kolong langit ini tak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu tongkatmu itu Kepandayan dan ilmu yang tinggi memang banyak Sayangnya orang-orang yang patut memiliki kepandayan itu sedikit sekali Jawab Bukkawai Sian Jin Diam-diam Guat Kong mendengarkan perdebatan yang sukar ia mengerti ini dengan penuh perhatian Bukkawai, cukup kita bermain lidah Marilah kita main-main sebentar agar aku dapat merasai di mana kemajuan tongkatmu Bukkawai Sian Jin tersenyum lalu mengambil pikulannya yang tadi ditaruh di atas tanah dekat keranjang obatnya Kedua kakek itu saling berhadapan dengan senjata masing-masing Tongkat di tangan Sian Sian Cung lebih besar dan panjang dan nampak mengerikan dengan ujung kepala naga itu Ia memegang tongkatnya dengan lengan kanan di depan lurus ke bawah dengan lengan di atas tongkat Sedangkan tangan kiri di belakang kepala memegang ujung tongkat yang berkepala naga, menyangga di bawah tongkat itu Inilah sikap pembukaan dari ilmu Toyaheng Chia Kun Hoat yang terkenal Sebaliknya Bukkawai Sian Jin juga lalu membuka permainannya dengan Sin Hang Kai Peng, burung hang sakti buka sayap Yakni gerakan permulaan dari Sin Hang Tung Hoat Kedua kakek ini saling pandang dengan tajam, bersikap puas pada dan hati-hati karena keduanya maklum bahwa lawan yang dihadapinya bukanlah lawan yang ringan Guat Kong duduk di bawah pohon dan memandang dengan penuh perhatian Pertempuran yang akan berlangsung antara dua orang tokoh besar dunia persilatan ini amat menarik hatinya dan oleh karena ia akan mendapatkan latihan dari Bukkawai Sian Jin yang telah menjadi gurunya Maka ia pusatkan perhatiannya kepada Sin Sen Chu untuk melihat bagaimana tokoh Hoa San Pai ini bersilat Sin Sen Chu, majulah serut Bukkawai Sian Jin tanpa bergerak dari pasangan kuda-kudanya yang amat teguh Bukkawai, awas serangan Sin Sen Chu membentak dan berbareng dengan bentakan ini Tongkat kepala naga di tangannya bergerak cepat membuka serangan menyambar kepala lawan Bukkawai Sian Jin juga menggerakkan pikulannya dan terdengar suara keras sekali ketika dua batang senjata itu bertumbuk Ternyata dalam geberakan pertama ini, keduanya sengaja hendak mencoba senjata dan tenaga masing-masing dan terpentalnya kedua senjata itu membuat mereka maklum bahwa tenaga mereka seimbang Maklumlah mereka bahwa untuk dapat memperoleh kemenangan, mereka hanya harus mengandalkan kegesitan dan kesempurnaan ilmu silat masing-masing Bukkawai, jagalah baik-baik Sin Sen Chu berseru keras dan ia segera melanjutkan serangannya dengan gerakan yang cepat dan berbahaya sekali datangnya Bagus seru Bukkawai Sian Jin yang segera mengimbangi permainan lawannya dan pikulan di kedua tangannya lalu bergerak berputar-putar sedemikian cepatnya Sehingga tubuhnya lenyap terbungkus oleh sinar senjatanya Sin Sen Chu kagum sekali melihat ini dan ia pun menyerang lebih cepat lagi Tongkat kepala naga di tangannya menyambar-nyambar bagaikan seekor naga tulang yang tiba-tiba menjadi hidup dan mengancam kepala dan dada Bukkawai Sian Jin Akan tetapi kakek ini dengan tenang, cepat sekali dapat menangkis semua serangan Bahkan lalu mengembalikan serangan lawan dengan luncuran kedua ujung pikulannya yang dapat bergerak secara lihai sekali Sungguh pun pikulan di tangannya itu hanya berujung dua Akan tetapi gerakan-gerakannya membuat pikulan itu seakan-akan mempunyai lima bagian yang digunakan untuk menyerang Dan inilah kelihayan Sin Hang Tung Hoat, ilmu tongkat burung hang sakti Burung hang atau segala burung sakti apabila berkelahi selalu menggunakan lima senjatanya untuk menyerang Yakni sepasang sayapnya untuk menampar, sepasang kaki untuk mencengkeram dan sebuah paruh untuk menusuk dan mematuk Berdasarkan gerakan lima senjata inilah ilmu tongkat itu diciptakan sehingga pikulan itu kedua ujungnya menyambar-nyambar Dengan gerakan dan perubahan yang aneh dan tak terduga oleh lawan Kadang-kadang merupakan paruh burung menusuk metu atau menyerang kepala Kadang-kadang merupakan sayap burung yang menyebek pundak kanan atau kiri Dan kadang-kadang merupakan sepasang cakar burung yang menyerang dan menusuk tubuh bagian bawah dari lambung ke bawah Guat Kong tidak begitu memperhatikan permainan silat gurunya oleh karena ia pikir kelak tentu akan mempelajarinya pula dan ia mencurahkan perhatiannya kepada Sin Sen Chu Tadi ketika ia bertempur menghadapi Tosu itu, keadaannya amat terdesak sehingga tak mungkin baginya untuk memperhatikan gerakan lawan Maka kini ia memperhatikan dengan amat tertarik Ternyata olehnya bahwa gerakan-gerakan kaki dari tokoh Hoa San Pai ini berdasarkan ilmu silat Saka Kun Hoat Ilmu silat segitiga Kedua kakinya selalu membuat gerakan langkah segitiga yang teratur sekali sehingga bagaimana Tosu itu diserang oleh lawan, selalu lawannya berada tepat di depannya Senjata lawan takkan dapat menyerangnya dari pinggir kanan maupun kiri karena setiap kali tubuh lawannya bergerak, kedua kakinya ikut pula bergerak membentuk segitiga yang baru sehingga selalu ia menghadapi lawannya dengan hanya menggerakkan sedikit kedua kakinya Memang dalam persilatan, menghadapi serangan dari jurusan depan yang lurus lebih mudah ditangkis atau dikelit daripada menghadapi serangan dari samping Perubahan serangan yang datang dari depan mudah sekali dilihat perubahannya dengan hanya memandang gerakan pundak lawan Akan tetapi perubahan serangan dari samping lebih sukar diketahui dan seringkali seorang ahli silat dijatuhkan oleh lawannya dengan menggunakan serangan yang menyerong dari samping kiri Oleh karena itu, maka gerakan kaki yang berdasarkan sakakun hoat dan yang selalu membentuk garis-garis segitiga dengan sepasang kaki dalam pergerakannya itu amat praktis dan kuat kedudukannya Ada pun gerakan ilmu tongkat yang dimainkan sin sencu, sungguh pun cukup mengagumkan dan mempunyai perkembangan yang amat banyak Namun bagi guat kong tidak ada bagian-bagian yang luar biasa Kalau saja permainan ilmu tongkat dari sin sencu itu tidak digerakan dengan luakang dan ginkang yang sedemikian tinggi tingkatnya Pemuda ini merasa sanggup untuk menghadapinya dan mengalahkannya Memang betul, ilmu tongkat yang dimainkan sin sencu, ternyata masih jauh untuk dapat melawan sin hang tung hoat yang dimainkan oleh bok kwe i xian jin Tadi ketika melawan guat kong, ia dapat mendesak mengatasi pemuda itu oleh karena dalam hal wekang dan ginkang, ia masih lebih unggul Akan tetapi kini, menghadapi bok kwe i xian jin yang tingkat tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh tidak berada di sebelah bawahnya Bahkan lebih menang sedikit Tentu saja ia menjadi sibuk dan sebentar saja, setelah mereka bertempur selama 50 jurus Sin sencu mulai merasa kewalahan Beberapa kali ia kena dibingungkan oleh gerak tipu silat dari sin hang tung hoat dan sama sekali tidak dapat menduga bagaimana perubahan dari serangan selanjutnya Dengan demikian, maka ia tidak berani membalas dengan serangan Hanya menanti datangnya serangan lawan yang membuatnya terdesak dan mulai main mundur Bok kwe i xian jin tidak mau memberi kesempatan dan terus menyerang dengan pukulan-pukulan terlihai dari ilmu tongkatnya Akan tetapi kakek ini tidak bermaksud kejam dan tiap kali ujung tongkatnya telah berhasil memasuki lowongan pertahanan sin sencu Senjata itu tidak diteruskan, melainkan ditariknya kembali secepatnya tanpa melukai sin sencu Tosu dari hoa san pai itu adalah seorang ahli silat yang sudah tinggi tingkatnya Maka tentu saja ia pun tahu akan hal ini dan maklum pula bahwa apabila dikehendaki, Bok kwe i xian jin pasti telah berhasil merobohkannya Sin sencu terkenal sebagai seorang tosu yang belum berhasil menundukkan tujuh musuh di dalam tubuh Yakni perasaan-perasaan senang susah, marah, malu dan sebagainya Maka ia terkenal sebagai seorang yang tidak mau kalah oleh orang lain Nafsunya masih besar dan kuat menguasai hati dan pikirannya Oleh karena itu, ia tidak pernah mau mengalah terhadap siapapun juga, terutama dalam hal mengadu kepandayan silat Akan tetapi, ia bukanlah seorang bermuka tebal yang tak tahu diri Maka menghadapi Bok kwe i xian jin, ia tahu bahwa kepandayanya masih belum dapat menandingi kesaktian Bok kwe i xian jin Kalau ia teruskan dan sampai ia kena berobohkan atau terluka, ia mendapat malu yang lebih besar lagi Maka cepat ia meloncat jauh ke belakang dan berkata, Bok kwe i, kau benar-benar lihai Biarlah lain kali aku minta berkenalan lagi dengan tongkatmu setelah berkata demikian Tosu itu berkelebat cepat dan pergi dari tempat itu Bok kwe i xian jin tertawa dan berkata kepada guat kong, muridku, lain kali kau lah yang wajib menghadapinya Guat kong buru-buru berlutut dan berkata, akan tetapi Tosu itu lihai sekali suhu, memang dialihai, namun bukan tak dapat terkalahkan Ingatlah guat kong, makin tinggi seseorang mengangkat diri sendiri, makin banyak bahaya ia akan jatuh ke bawah secepatnya Sin sencu terlalu mengagulkan kepandayan Menilai kepandayan sendiri terlampau tinggi dan memandang rendah kepada orang-orang lain Oleh karena itulah maka di antara saudara-saudaranya, yakni tokoh-tokoh besar dari Hoa San Pai Hanya dia seorang yang mempunyai banyak musuh Kalau hari ini ia tidak mengangkat diri sendiri terlalu tinggi, tak mungkin dia mengadu tongkat dengan aku dan ia takkan menerima kekalahan pula Hahaha, percuma saja dia menjadi seorang Tosu yang sudah bertapa puluhan tahun Ternyata ia belum dapat melihat bahwa tidak ada perbedaan antara atas dan bawah maupun antara tinggi dan rendah Jangan kira bahwa siapa yang berada di atas itu lebih tinggi daripada yang berada di bawah Yang berpikir demikian, ia akhirnya akan kecelai dan kecewa Guat Kong, kau tak usah takut terhadap seorang seperti Sin sencu Lebih berhati-hati lah terhadap seorang yang nampaknya bodoh tak berkepandayan karena biasanya mereka inilah yang benar-benar memiliki ilmu yang tinggi Tepat sekali kata-kata tua yang menyatakan bahwa gentong penuh air takkan berbunyi Guat Kong mengaturkan terima kasih dan berjanji akan memperhatikan semua petunjuk dan petua suhunya Kemudian atas permintaan Bok KWI Sian Jin, Guat Kong menuturkan asal mulanya ia belajar silat Yakni dari penemuan kitab ilmu silat Garuda Sakti Mendengar penuturan ini Bok KWI Sian Jin menjadi kagum sekali dan menarik napas panjang Lalu berkata, ah ah ah, kalau demikian, benar kata suhu dulu bahwa di antara empat ilmu yang terdapat di empat penjuru Sin engkiam hoat boleh dibilang menduduki tempat tertinggi Kau yang tadinya tidak pernah belajar silat, dengan hanya belajar sendiri tanpa pimpinan guru yang pandai Hanya membaca kitab pelajaran itu, telah mempunyai kepandayan lumayan dan dapat bertahan menghadapi sin sengcu sampai 30 jurus Benar-benar hebat sekali Kalau saja kau mempelajari sin engkiam hoat lebih lama dan dipimpin oleh guru pandai Sekarang juga aku takkan dapat mengalahkan kau Bok KWI Sian Jin Lalu mengajak buat kong pergi ke tempat pertapaannya, yakni di sebuah gua di tepi sungai Wong Ho Karena gua ini berada di dalam hutan yang amat liar, maka tak ada orang lain yang mengetahui tempat ini Kecuali tokoh-tokoh perselatan kalangan atas yang telah kenal kepada Bok KWI Sian Jin Akan tetapi, oleh karena mereka pun tahu bahwa Bok KWI Sian Jin jarang berada di tempat pertapaannya dan seringkali pergi merantau Maka jarang ada kenalan yang datang ke tempat itu Guat Kong mendapat latihan sin hang tung hoat atau ilmu tongkat burung hang sakti yang amat lihai Juga selain ilmu silat ini, ia mendapat tambahan latihan wakang dan ginkang dan ilmu pedangnya juga mendapat kemajuan Karena diberi petunjuk-petunjuk oleh Bok KWI Sian Jin yang memiliki dasar ilmu silat yang amat tinggi dan pengalaman yang luas sekali Setelah tinggal bersama kakek itu, Guat Kong mendapat tahu bahwa selain tinggi ilmu silatnya Suhaunnya itu juga seorang ahli ilmu pengobatan maka ia menjadi kagum sekali dan sedikit-sedikit Ia mempelajari pula ilmu pengobatan yang ada hubungannya dengan persilatan Misalnya kalau menyambung tulang patah, mengobati luka-luka karena senjata tajam atau luka-luka dalam karena pukulan Serta obat-obat pembunah racun-racun yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli silat kelolongan hitam Yakni para penjahat yang berilmu tinggi Dengan amat rajin dan penuh ketekunan, Guat Kong mempelajari ilmu kepandayan di tepi Wong Ho di bawah pimpinan dan gemblengan Bok KWI Sian Jin Kakek ini merasa girang sekali melihat kerajinan muridnya dan merasa kagum karena pemuda itu ternyata amat cerdik dan cepat memperoleh kemajuan Dan kita tinggalkan dulu Guat Kong yang sedang mengejar ilmu di tepi sungai Wong Ho di dalam hutan yang liar itu dan marilah kita menengok keadaan Tin Eng yang tinggal di rumah pamannya Yakni Li Kuncuan atau Li Wang Wei, Hartawan Li Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Tin Eng telah didatangi oleh Louis Syok yang menjadi suheng dari gang Bugi dan gadis itu telah dikalahkan dalam sebuah pertempuran Bahkan pedannya telah dipatahkan oleh Ho Aco Aji Louis Syok si ular belang yang lihai itu Karena kekalahan ini dan karena maklum akan kelihayan para pemimpin Hek Ipang, maka Tin Eng makin diat mematangkan ilmu pedannya di rumah pamannya Ia merasa lega karena ternyata bahwa Hek Ipang selanjutnya tidak mengganggu ketahun lam lagi Ia tidak tahu bahwa hal ini adalah karena kelicinan Song Wucu ketua dari Hek Ipang yang tidak mau berlaku kasar Dan pula orang-orang Hek Ipang itu masih merasa sungkan-sungkan untuk bermusuhan dengan Tin Eng Mengingat bahwa gadis ini adalah calon istri gang Bugi dan Buteri dari Liok Ong Bun, kepala daerah Kiyang Sui dan anak murid Gobi Pai Di dekat kota Hunlem terdapat sebuah danau yang cukup indah dan setiap datang musim semi Banyak sekali pelancong dari dalam dan luar kota menghibur diri di danau itu sambil berperahu atau duduk di tepi danau memancing ikan atau bercakap-cakap dengan sahabat-sahabat sambil minum arak Pada suatu hari, karena merasa kesepian berada di rumah seorang diri sedangkan pamannya mengurus perdagangan di luar kota Tin Eng keluar dari rumah dan berpesiar seorang diri di danau itu Telah dua kali Tin Eng mengunjungi danau Oeihau itu dan ia senang sekali menyewa perahu kecil Mendayung seorang diri dan bermain-main di atas telaga yang indah Hari itu udara cerah dan di danau itu terdapat banyak sekali pelancong Perahu-perahu kecil besar bergerak kesana kemari di atas danau yang airnya bergerak-gerak perlahan sehingga bunga-bunga teratai yang bertumbuh di pinggir telaga ikut pula bergoyang-goyang seakan-akan menari-nari gembira Dari perahu-perahu itu terdengar suara orang bercakap-cakap dengan senang dan diselingi suara ketawa Juga terdengar suara orang bernyanyi diiringi oleh Yang Kim yang amat merdu Tin Eng menyewa sebuah perahu kecil yang pada saat seperti itu jumlah sewanya dinaikan semuanya oleh tukang perahu Saat-saat seperti itu merupakan saat yang baik dan menguntungkan bagi para tukang perahu oleh karena para pelancong itu Terutama yang datang dari luar kota amat berani membayar mahal untuk perahu-perahu yang mereka sewa Perahu yang disewa oleh Tin Eng biarpun kecil akan tetapi cukup indah dengan kepala perahu diukir seperti seekor ular besar menjulurkan lidahnya Tin Eng mendayung perahunya ke tengah dengan gembira sekali Banyak mata pemuda-pemuda pelancong memandang Kagum kepada gadis yang mengenakan pakaian biru dengan lengan baju agak pendek itu sehingga nampak sampai di atas pergelangan tangan Sungguh pun mereka merasa kagum akan kecantikan Tin Eng dan merasa heran karena melihat seorang gadis muda yang cantik jelita berpesiar seorang diri bahkan mendayung perahu seorang diri pula Akan tetapi melihat sikap dan gerak-gerik Tin Eng, mereka dapat menduga bahwa gadis itu tentulah seorang gadis kengow yang berkepandaian silat dan bukan seorang gadis biasa Oleh karena itu, mereka tidak berani berlaku kurang ajar hanya memandang dengan kagum Tentu saja mereka ini terdiri dari laki-laki yang datang dari luar kota Hunlem Oleh karena orang-orang dari Hunlem sendiri sebagian besar telah tahu dan kenal gadis ini Yang bukan lain ialah Sian Kiam Liyap si pendekar wanita pedang dewa yang telah mengobrak abrik penjahat-penjahat yang mengganggu Hunlem Ketika Tin Eng tiba di tempat itu, mereka ini lalu memberi hormat dengan menjura atau menganggukan kepala yang dibalas oleh Tin Eng dengan anggukan kepala dan senyuman manis Melihat betapa banyak orang agaknya kenal dan menghormati gadis muda itu, orang-orang dari luar kota segera mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Hunlem Dan yang ditanya dengan senang hati dan bangga menceritakan keadaan dan kelihayaan Tin Eng Tentu saja dengan bumbu dan tambahan betapa darah jelita itu seorang diri telah menghalau pergi ratusan perampok Bahkan di antara mereka itu ada yang secara berani mati menuturkan bahwa Tin Eng adalah sebangsa Kiam Hiap, pendekar pedang yang memiliki hui kiam, pedang terbang Dan yang dapat mengambil kepala penjahat dari jarak puluhan tombak dengan hanya melontarkan pedangnya yang dapat terbang Memenggal kepala lawan dan membawa kepala itu kembali kepada si gadis Biarpun penuturan ini simpang siur dan dilebih-lebihkan Akan tetapi cukup untuk membuat para pendengarnya meleletkan lidah dan kini mereka memandang ke arah Tin Eng dengan lebih kagum lagi Terima kasih